kita bisa memberikan database dan itu boleh di follow up kembali oleh si lembaga Munzalan tidak bisa memfollow up donatur yang sudah bergabung oh nah karena rasa kekesalan itulah nah kan tercetus udahlah kita bikin sendiri kenapa? kalau lembaga yang sudah besar mereka sudah punya tim yang profesional oke tapi kalau lembaga-lembaga kecil ya kan di daerah-daerah prosok-prosok, buru-buru mereka gak paham kan di handphone oh boleh kalau kita pengen tahu ayat Quran itu tinggal chat whatsapp masukin surah titik 2 sama ayatnya muncul Quran oh QIAI pernah berpesan SSK silaturahmi sinergi dan kolaborasi mereka nah yang saya lihat kolaborasi antar umat muslim sendiri itu masih kecil Assalamualaikum Wr Wb kembali lagi di sinopsis sebuah bincang-bincang yang inspiratif aplikatif bersama orang-orang dengan pergerakan yang masif dan Alhamdulillah sekarang telah hadir bersama kita Bang Irfan Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Wr Wb masih tepasa Bang ya? masih kuat Bang ya? Insya Allah lumayan dahga kering ya kena cuaca disini ya iya tapi ini lebih dingin Alhamdulillah Alhamdulillah Bang ini ada satu yang baru nih Bang fundraising gunakan dunia digital amalsoleh.com boleh sedikit ceritakan Bang? oke amalsoleh.com awdhuwillahimina syaitanirajim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Bang Arief Alhamdulillah hari ini terima kasih juga udah diundang di acara sinopsis ini saya akan sedikit bercerita tentang amalsoleh.com amalsoleh.com ini ibarat kain celeng tapi kain celeng yang digital kain celeng raksasa yang sifatnya online yang mungkin bahasa kerennya itu kita kenal dengan crowdfunding platform crowdfunding platform crowdfunding oke jadi kita menyediakan fasilitas dimana semua lembaga bisa menggunakan amalsoleh.com dan tidak perlu pusing-pusing buat terkening oh semua jenis pembayaran payment itu sudah ada di amalsoleh.com tiap lembaga saat ini memang amalsoleh.com masih fokus ke lembaga tinggal buat program di amalsoleh.com dan disebarkan nah dana yang terkumpul itu bisa digunakan lembaga untuk program-program yang mereka buat seperti itu kurang lebih oh berarti ini berdonasi dengan gaya baru bang ya betul masya Allah ini udah tahun berapa bang? awalnya bang? ini kita berdiri dari tahun 2019 akhir 2019 akhir ada cerita apa bang di awalnya kenapa abang punya inisiatif untuk membuat amalsoleh.com ini bang? oke jadi kalau bicara inisiatif amalsoleh.com ini sebenarnya ada dua orang sahabat saya yang ada di behind the scene orang yang di belakang yaitu bang dirga dan kang onai nah ini kebetulan kita di yayasan bertiga memang bang dirga inilah orang yang mencetus untuk bikin platform amalsoleh.com gimana ceritanya awalnya adalah kebetulan waktu itu kerjasama sama Munzalan bikin program di salah satu platform saya gak sebutin namanya oke pokok platform yang udah besar gitu oke siapa nah kodarullah platform tersebut hanya menyediakan dana maksudnya gini kita bikin program di platform tersebut dapat dana tapi kita gak dapat database kekuatan daripada amalsoleh.com sendiri adalah kita bisa memberikan database dan itu boleh di follow up kembali oleh si lebaga kita gak pernah nge-keep data nah dari kejadian itu kalau gak salah saya 2019 itu Munzalan dapat raihan yang sangat besar dari platform tersebut bahkan sampai angka miliaran Masya Allah tapi begitu lompat di bulan berikutnya Munzalan tidak bisa memfollow up donator yang sudah bergabung nah karena rasa kekesalan itulah kan tercetus udahlah kita bikin sendiri waktu itu Kiai Lukman ya dan Kiai Adi Bang E.N sama-sama mencetus kenapa kita gak coba buat platform sendiri dan ini bisa digunakan oleh semua lembaga muslim dan kita kasih database-nya kita bantu semua lembaga tercetuslah seperti itu nah Bang Edirga nelfon Kang Onai namanya oke Kang Onai ini teman sahabat kita juga programmer datang terbang ke Pontianak dikasih apa rencana program dan segala macam si aplikasi tersebut dibuatlah sama si Bapak Onai ini jadilah AmalSoleh.com dan yang memberi nama juga Caleb berarti berawal dari dapat ditandai kutip kekecewaan awalnya Bang ya makanya tercitalah AmalSoleh.com ini oke oke berarti awal-awal kerjasama dengan Munzalan Munzalan Sedekah Akbar 2020 2020 berarti perjalanan dari 2019 sampai sekarang selain Munzalan ada lagi gak kerjasamanya Bang? kalau sekarang Alhamdulillah ya atas izin Allah jalan tahun ketiga kan ini selain Munzalan lembaga besar itu ada dompet 2FA ada ACT ada rumah zakat kajian musyawarah wah ini udah beran-beran besar yang saat ini sudah dapat dikatakan ikan paus semua ya Alhamdulillah Alhamdulillah berarti bukan apa ya dapat dikatakan ini meskipun baru 3 tahun tapi masih banget pergerakannya Bang ya Alhamdulillah Alhamdulillah nah Bang selama jalanin ini momen apa yang berkesan bagi Bang kalau selama menjalankan AmalSoleh.com momen yang berkesan jadi gini ya AmalSoleh.com ini dibuat dengan tujuan untuk membantu lembaga-lembaga kecil oke nah lembaga kecil ini tersebar bukan hanya di Jawa bukan hanya di kota-kota besar tapi bahkan sampai masuk ke pelosok-pelosok NTB NTT Papua nah disana boro-boro ya bicara tentang Bayi Tulmal bicara tentang lembaga Pilantrofi mereka gak paham dengan sistem-sistem digital nah kita hadir dan yang memberikan saya kesan waktu distribusi kambing kenapa tuh Bang? itu sampai ke pelosok-pelosok jadi kalau lah kita berpikir mungkin kalau lah kita misalnya berkurban di Pontianak ya mungkin kambingnya kan hanya sampai Pontianak aja atau misalnya kita kurban dengan lembaga lain Palestine oke nyampe Palestina pernah gak terpikir kita memberikan hewan kurban ke daerah pelosok di negara kita sendiri nah itu saya lihat sampai masuk ke pelosok Madura itu kambing dinaikin ke sampan lompat-lompat untung gak masuk sungai tapi itulah yang saya merasakan oke mudah-mudahan Allah terus jaga AmalSoleh.com dan AmalSoleh.com bisa menjadi sahabat daripada lembaga-lembaga lembaga kecil seperti itu berarti dampaknya sangat besar ya bang ya dalam fundraising pun dampaknya sampai bukan hanya tadi yang ikan paus aja tapi ikan-ikan terinya pun ikut semua itu yang jadi fokus perhatian kita kenapa? kalau lembaga yang sudah besar mereka sudah punya tim yang profesional oke tapi kalau lembaga-lembaga kecil ya kan di daerah-daerah pelosok-pelosok buru-buru mereka gak paham berarti signifikan banget perubahannya bang ya untuk dalam hal fundraising dan penyaluran lembaga di sana gak tau GoPay OVO itu mereka gak tau nah inilah salah satu yang menjadi kelebihan dari platform kurang-kurang di gitu ya oke wah banget sampai yang dapatkan lubang semut pun dapat yang kejar wah keren banget ini kalau fiturnya bang tadi abang bilang bisa pake GoPay gak bang? bisa kalau boleh tau fiturnya apa-apa aja nah kalau fitur ya saya ada beberapa fitur yang menjadi keunggulan dari AmalSoleh.com yang pertama kita punya namanya dompet kebaikan dompet kebaikan dompet kebaikan ini adalah kalau kita punya saldo di dalam Gojek namanya GoPay ya kan uang digital kalau GoPay memang bisa dipake untuk media pembayaran nah media pembayaran itu izinnya sangat susah harus di bawah institusi ya bank Indonesia OJK dan segala macam maka kami gak gak buat apa gak buat yang sifatnya pembayaran oke dompet kebaikan ini orang bisa nyimpan uang berbentuk digital dan bisa dikolaborasikan dengan program namanya sedekah rutin oke jadi Bang Arief kalau mau misalnya sedekah setiap subuh selama ini kan mungkin rutin tapi waktu kita lupa sibuk atau sedang sakit dan segala macam kita akhirnya lupa bener gak? bener nah kalau di sedekah rutin itu gak perlu repot-repot bang hanya tinggal masukkan uang ke dompet kebaikan itu akan auto debit setiap hari tergantung settingannya Bang Gudi jadi seperti auto debitnya Bang jadi setiap hari bisa seribu malah jadi pengen seribu sehari infak beras misalnya itu bisa wah sampai seribu minimal minimal iya nah sekarang juga ada fitur unggulan namanya Quran Chat oh apa itu Bang? kalau pengen Quran Chat nanti silahkan saya tinggal lihatkan di handphone oh boleh kalau kita pengen tahu ayat Quran itu tinggal chat Whatsapp masukin surah titik 2 sama ayatnya muncul Quran oh seperti itu berarti sinkronisasi dengan media apa ya komunikasi gitu Bang iya Whatsapp gitu wah berarti sampai ada Quran Chat Bang iya wah sampai chat aja bisa bayi Quran iya boleh sedikit ditunjukin Bang oke jadi kita punya ya aplikasi namanya Quran Chat jadi Quran Chat ini kalau kita lihat dia seperti nomor Whatsapp jadi kayak kita bertanya ke teman kalau dulu ya The Quiz namanya apa call a friend oh iya telepon teman gitu jadi ini kita tinggal Whatsapp ada nomor adminnya tinggal masukin ini Quran Chat ya namanya tinggal masukin surah yang diinginkan nomor surah misalnya surah Anissa Anissa kita pengen lihat ayat ke 79 tinggal kirim 4.279 ini akan langsung wah keren berarti kita bisa update terus Bang tiap hari pengen tau misalnya dari ceramah ini ya misalnya dari ceramah teman wah tinggal ini gampang juga installnya ya wah nah ini sangat membantu ya untuk teman-teman yang pengen dekat sama Quran oke oke dan ada satu lagi Bang ini cukup spesial menurut saya jadi untuk teman-teman yang belum install aplikasi amalsoleh.com silahkan install di playstore ataupun di appstore kebetulan kita tema tahun ini adalah lagi memuliakan dan dekat dengan Quran kita bikin namanya aplikasi Al-Quran dimana Al-Quran ini sudah ada perayat Indonesia Indonesia dan segala macam cuma teman-teman ini Bang Arief saya akan lihatkan kalau di Shopee ya kan ada sheikh kan ini juga ada sheikh yang keluar adalah ayat Quran secara acak jadi kita bisa tadambur by Quran wah keren sekali ini yang muncul setiap orang surah Al-Ahqaf ayat 19 setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah menyempurnakan balasan amal mereka serta mereka tidak dizolim akhir Kurannya kayaknya ada koreos ya seperti itu Bang oke berarti wah ini sudah menuju teknologi 5.0 selain kita tinggal lihat programnya banyak di sini oke berarti teman-teman Munzalan TV bisa download ya Bang di Play Store ada di Apple Store Alhamdulillah berarti bisa itu nah Bang untuk ke depannya nih Bang tantangan terbesar dari amalsolah.com ini apa nih Bang tantangan terbesar daripada amalsolah.com sebenarnya adalah kita lembaga-lembaga jadi gini Kiai pernah berpesan SSK silaturahmi sinergi dan kolaborasi nah yang saya lihat kolaborasi antar umat muslim sendiri itu masih kecil dimana setiap lembaga masih pengen bikin platform-platform masing-masing oke nah saya sering gitu ketemu sebuah lembaga oh kita juga mau bikin kita juga mau bikin saya merasakan sendiri bikin platform ini tidak semudah tidak segampang dengan apa yang kita pikirkan tantangannya fasilitasnya server segala macam biaya-biaya yang harus kita siapkan nah maksud saya pemudah-mudahan gitu ya amalsolah.com dan nama kita kan sudah jelas amalsolah.com ini sudah menunjukkan keberpihakan nah harapan kita harapan kami juga lembaga-lembaga muslim khususnya itu bisa menggunakan satu platform dan kita besarkan bareng-bareng amin 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 itu yang menurut saya masih jadi tantangan ya berarti insyaallah kedepannya kita bisa seluruh organisasi atau lembaga muslim atau islam bisa berkolaborasi menjadi satu amin amin oh iya tadi saya juga ada dengar kata bang Irfan kalau misalnya kita mau buat program atau minta fundraising ke masolah.com juga bisa bang ya itu gimana caranya bang jadi kita sekarang sih belum bisa untuk terima pengajuan program dari perorangan oke karena kenapa butuh effort yang sangat besar untuk melayani kalau bisa perorangan kebayangkan kalau banyak gitu ya oh iya benar nah akhirnya kami coba mengkerucurkan kembali saat ini amalsoleh.com baru bisa melayani lembaga terus gimana caranya tinggal buka di google klik amalsoleh.com nanti di dalam page what apa page dari website itu ada daftar tinggal klik nanti ikuti prosesnya oke terutama kita akan minta legalitas supaya tidak terjadi penyimpangan lembaga jadi supaya jelas gitu loh lembaga yang masuk siapa karena kan jangan sampai kita ada lembaga-lembaga yang sifatnya gak terdaftar gitu ya itu juga jaga-jaga seperti itu berarti baru mulai apa baru untuk yang lembaga-lembaga yayasan lah yayasan lebih tepatnya oke oke sip bang harapannya nih bang untuk amalsoleh.com apa bang harapannya untuk amalsoleh.com ya sesuai dengan namanya gitu ya harapan saya gini amalsoleh.com ini ya tidak hanya menjadi sebuah aplikasi platform crowdfunding tapi menjadi mitra belajarnya teman-teman karena di dalamnya ada fitur kuran jadi sudah lengkap gitu loh fitur pengen beramalsoleh di aplikasi amalsoleh.com ya kan pengen sedekah tinggal cari program yang kita mau pengen cari lembaga yang diinginkan tinggal cari lembaga program atau lembaganya siapa oke oke ya kan terus pengen yang sifatnya rutin tinggal isi saldo daftar ya kan kemudian pengen baca kuran tinggal lihat kuran ini ada tajwid ada non tajwid bahkan ada tadi kuran acak nah ini kan sudah paket kombo nah harapan saya semua ya maksudnya umat muslim yang ada di indonesia paling tidak ada aplikasi amalsoleh.com dalam handphone ya paling tidak mudah-mudahan ini apa ya membantu kita pengen beramalsoleh jembatan amalsoleh habluminallah dan habluminannas seperti itu amin amin semoga terkabul semuanya oke nah itu tadi dari sinopsis dari apa yang telah dijalani oleh bang irfan di amalsoleh.com semoga dari kisah ini teman-teman bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran yang sangat berguna untuk kehidupan teman-teman jangan lupa untuk share, komen, dan like agar konten ini bisa berguna untuk orang yang lebih luas lagi kembali lagi dengan episode-episode sinopsis mendatang wabillotofiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax